Halo guys, kembali lagi di channel ini, kali ini kita membahas filmografi dari Elizabeth Olsen, aktris asal Amerika Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, follow akun sosial media yang lainnya juga ya guys, yang ada di layar Dan juga komen di bawah aktris mana yang ingin kita bahas seputar filmografi guys Oke, dan mari kita mulai profil dan daftar film Elizabeth Olsen, memiliki nama lengkap Elizabeth Chess Olsen Lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1989 di Sherman Oaks, California Ibunya Jeremy adalah mantan penari, sedangkan ayahnya Dave adalah seorang agen real estate Dia adalah adik dari perancang busana kemembar Mary Cat dan asli Olsen Yang menjadi aktris televisi dan film yang sukses sebagai aktris cilik Olsen juga memiliki kakak laki-laki, adik kiri laki-laki, dan adik kerempuan kiri Kerempuannya bercerai pada tahun 1990 Jalanan aktingnya dimulai ketika ia berusia 4 tahun Ia muncul dalam proyek Mary Cat dan asli, termasuk film televisi tahun 1994 Berjudul How the West Respond, dan serial video yang berjudul The Adventures of Mary Cat and Asli Awalnya ia berperan sebagai seorang anak yang mengambil pasat ping dan menghabiskan masa-masa waktu di camp teater musikal Olsen hampir berhenti mengejar mimpinya untuk menjadi seorang aktris pada tahun 2004 Karena perhatian media terhadap gangguan waktu kanan Mary Cat Dia pergi ke Campbell College School di Studio City, California Olsen menghadiri The School of the Art di New York City, NYU Di mana ia mengambil kelas di Atlantic Theater Company dan menghabiskan satu semester di Moscow Art Theater School di Rusia Ia mendapatkan perangganti dalam produksi Broadway tahun 2008 Dari serial drama berjudul Just Dance Produksi Broadway tahun 2009 dari drama Impressionisme Yang membuatnya mendapatkan agen Dan kemudian setelah itu ia lulus dari NYU pada Januari tahun 2003 Olsen membuat debut filmnya di film thriller tahun 2011 Yang berjudul Martha Marcy May Merle Film tersebut sama dengan pengampilannya menerima pujian Setelah pemutaran perdanaannya di Sundance Film Festival Olsen mendapatkan beberapa nominasi penghargaan untuk perannya sebagai Martha Seorang wanita muda yang menerita delusi setelah melahirkan diri dari hidupnya Dari sebuah kutus dan kembali ke keluarganya Dia juga mendapatkan penghargaan film Pilihan kritikus untuk aktris terbaik Dan penghargaan The Independent Spirit Award Untuk pemeran utama wanita terbaik Kemudian dia menghubungkan minatnya pada karakter tersebut Dengan ketertarikannya sendiri dengan penyakit mental Setelah itu Olsen selanjutnya muncul dalam film horror berjudul Silent House Yang ini juga ditayangkan perdana di Sundance Film Festival Bersama Martha Marcy May Merle Film tersebut dirilis pada tahun 2015 Di mana ia juga membintangi film thriller Brojo the Red Light Dan komedi liberal arts Pada Januari tahun 2013 Olsen meraih nominasi untuk PAFTA Rising Star Award Di British Academy Film Award ke-66 Dia memerankan Eddie Parker Pertama novelist Jack Crowe Dan penulis Memorbit Generation You'll Be Okay Di dalam drama biografi Kill Your Daveless Dia juga muncul dalam remake Amerika dari film Pasal Korea Selatan tahun 2003 berjudul All Boy Si anak ia memperankan Mary Sebastian Karakter perawat yang membantu protagonis Yang diperankan oleh Josh Brolin Untuk menemukan putrinya Dalam yang sama ia membintangi sebagai Juliet Dalam produksi Broadway dari drama Romeo and Juliet oleh William Shakespeare Seorang kritikus dari The New York Times Bernama Ben Brantley Menambarkan penggambarannya sebagai sebuah buku yang terbuka Dan volume tipis Pergantian antara kepedasan dan misteri yang cek Sementara itu Olsen juga memainkan peran utama Dalam Insyncred Sebuah film adaptasi dari novel tahun 1867 Melzola Teres Ratlin Film tersebut dirilis pada 10 Februari tahun 2014 Langan tahun itu Olsen juga memintangi film monster Godzilla Dia bermain dengan Brian Cranston dan Aaron Taylor Johnson Yang banyak menerima ulasan positif Dan juga merauk 579 juta dolar Dari anggaran produksinya yang hanya 160 juta dolar Dia bersama Dakota Fanning juga berperan sebagai gadis remaja di Brooklyn dalam film Very Good Girl Yang dirilis pada tahun yang sama Masih seputar karirnya Tapi di Marvel Cinematic Universe Dan kesuksesan yang terus berkelanjutan Mulai dari tahun 2015 sampai sekarang D. Olsen memikangi film Super Hero Tahun 2015 berjudul Avengers Age of Ultron Sekuel dari The Avengers Dia bergabung dengan franchise Marvel Cinematic Universe Dalam film tersebut Dia memerankan karakter Wanda Maximoff Atau Scarlet Witch Yang menandai debut film karakter buku komik tersebut Dia pertama kali muncul sebagai karakter dalam adegan pasca kredit dari film tahun 2014 Film Marvel juga yaitu berjudul Captain America The Winter Soldier Bersama Aaron Taylor Johnson Yang memerankan karakter saudara laki-laki Maximoff yaitu Petro Olsen memainkan peran dengan aksen yang berasal dari negara fiksi bernama Sokovia Yang dia gambarkan mirip dengan Slovakia Dan setelah itu dia terus berkelanjutan perannya sebagai Wanda Maximoff Dalam film Captain America Civil War tahun 2016 Terus Avengers Infinity War tahun 2018 Dan terakhir Avengers Endgame tahun 2019 Dengan peran tersebut Olsen pun menjadi terkenal Kemudian Olsen memerankan karakter Audrey Williams Istri, manajer, dan pasangan buat nyanyi Hank Williams Diperankan oleh Tom Hiddleston Dalam film biografi tahun 2015 Berjudul I Saw The Light Disutradai oleh Mark Abraham Dan pada tahun 2017 Ia memintangi karakter agen FBI pemula dalam film misteri Wind Lever Di sini ia bermain dengan Siapa itu ya namanya ya Ada karakter Yang main Hawkeye itu Siapa sih namanya Nanti ya cari aja ya Kalau ada yang tahu komen di bawah Dimana di film ini Itu memberi pengaruh media sosial Dalam film drama komedi Inggris Ghost West Dan kedua filmnya itu dirilis pada belakang Tahun berikutnya dia muncul di film Netflix Berjudul Podacrom Berperan sebagai pengasuh seorang fotografer Berperankan oleh Ed Harris Terus Colson memproduksi dan membintangi sebagai seorang yang anda muda bernama Link Show Dalam serial televisi web Facebook What Story What Sorry For Your Lost Ya itu mah jadi saat ya Dalam serial televisi web Facebook Watch Berjudul Sorry For Your Lost Yang ditayangkan perdana pada September tahun 2018 Dia mengatakan Tiga tahun yang dibutuhkan Untuk mengembangkan seri Memungkian dia untuk memenangkannya Dalam karakternya tersebut Dan para kritikus juga mengulas serial ini secara positif Dan penampilan Olsen yang membuatnya mendapatkan nominasi untuk penghargaan Televisi Pilihan kritikus untuk aktor serbaik dalam serial Trump Dan Tapi sayangnya serial ini dihentikan pada Januari tahun 2020 Setelah dua musim Dengan Paul Bettany berperan sebagai vision Dan Olsen juga memainkan perannya sebagai karakter Wanda Waksim Apalagi dalam miniseri superhero Yang berjudul Anda Vision Yang ditayangkan perdanaan di Bisnu Plus pada Januari tahun 2021 Disini Para kritikus memunjukkan misteri antara Olsen dan Bettany Yang mana salah satunya Dari tulisan dari Alex Abad Santos dari Fox Yang mengatakan bahwa Olsen berlian dalam penggambarannya Dan Indah Holmes dari NPR Menyeloti performa sentral yang tak terhapuskan dalam penguasaan baik Olsen juga mendapatkan nominasi Prantime Emmy Award Untuk Outstanding Lead Actress in Unlimited atau Anthology Series Atau Film Dan nominasi Golden Globe Award Untuk aktris terbaik Ini seri atau film televisi Untuk penampilannya Kemudian Dia mengulangi perannya Dalam film Dr. Strange in the Multiverse of Menace Yang baru-baru saja Dirilis pada bulan Mei tahun 2022 Dan Olsen juga berperan Akan berperan sebagai ibu rumah tangga Nama Candy Montgomery Di Love and Death serial Kebatas HBO Max Yang mengisahkan tentang Pembunuhan tahun 1980 di Texas Junggu saja guys Pribadinya Mungkin tidak banyak kita bahas ya Tapi kita akan beri gambaran sedikit Itu Olsen Telah menjadi Seorang ateis Sejak usia 13 tahun Karena dia percaya bahwa agama harus Tentang komunitas Dan memiliki tempat untuk berdoa Bukan sesuatu yang harus menentukan kebebasan tersebut Dia sebelumnya memegang lisensi real estate di New York Yang diperolehnya setelah pertama kali pindah ke sana Selain itu Olsen juga merupakan seorang buta Untuk perusahaan Bobby Brown Cosmetics Dia Juga Bersama aktor Boyd Holbrook Pernah menjalin hubungan dari tahun 2011 Hingga 2014 Pada Juli tahun 2019 Setelah bertiga tahun berpacaran Dengan musisi Robbie Arnett Dari band Amerika Milo Green Olsen akhirnya bertunangan Keduanya Diam-diam menikah Sebelum Pandemi Cifat 2019 Dia dan Arnett tinggal di Los Angeles Mereka ikut menulis buku anak-anak Berjudul Hattie Harmony Worry Detective Yang dirilis pada Bulan Juni tahun 2022 Itu saja guys Mungkin ya Yang bisa kita Bahas Seputar tentang Elizabeth Olsen ini guys Bagaimana nanti penampilannya Untuk tuan-tuan berikutnya Nanti kita akan update lagi ya guys Dan Balik lagi Komen di bawah Jika kalian ingin Kita bahas Seputar tentang aktris Favorite kalian Siapa aktris atau aktor ya Bebas saja Dan juga Jangan lupa untuk Subscribe dan follow akun sosial media lainnya juga guys Ya sudah itu saja mungkin Terima kasih Sampai jumpa Di video-video berikutnya guys Bye